Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini bahasan kita sampai ke Kinematika Gerak 2 Dimensi Dan 3 Dimensi Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang Gerak 1 Dimensi Nah ini bagaimana Kita mengaplikasikan Apa-apa yang kemarin kita pelajari Tentang posisi, kecepatan Percepatan Dan lain-lainnya tentang Gerak Itu dalam kasus-kasus Gerak 2 dan 3 Dimensi Apa saja yang akan kita pelajari Dalam Kinematika 2 dan 3 Dimensi Yang pertama tentu saja Tentang vektor posisi, kecepatan, dan percepatan Kalau sebelumnya kita hanya tahu Mereka bertiga ini besaran vektor Nah ini bagaimana Kalau di Gerak 2 dan 3 Dimensi Memang bentuk mereka nanti Merupakan sebuah Vektor Lalu Juga cara menganalisis berbagai gerak Dengan Posisi, kecepatan, dan percepatan ini Dinyatakan dalam vektor Lalu kita akan belajar tentang Kasus-kasus khusus Di Gerak 2 dan 3 Dimensi Terutama Gerak 2 Dimensi Yang pertama Gerak parabola Lalu ada gerak melingkar Juga kita akan mempelajari tentang gerak relatif Nah tapi karena ini nanti basisnya vektor Jadi ada metode matematika Yang harus dikuasai untuk mempelajari bab ini Yaitu tentang Vektor Nah disini Yang perlu diperhatikan apa? Yang pertama adalah Operasi-operasi vektor Secara Geometri dan Pengurangan dan penjumlahan vektor Itu bagaimana Lalu vektor-vektor dalam koordinat cartesius Yang dinyatakan dalam sebuah koordinat Dan bagaimana vektor itu Komponen-komponen di koordinat tersebut Didefinisikan dan bagaimana pengoperasiannya Lalu juga ada Produk vektor Atau perkalian vektor Gitu nanti ada Yang produk skalar Ada produk vektor Nah yang dalam bab ini Nanti kita hanya memakai di produk skalar Oke kita masuk bahasan pertama Vektor posisi Tapi sebelumnya Saya akan flashback dulu Kemarin digerak satu dimensi Kita mempelajarinya hanya Gerak-gerak kalau enggak di sumbu X Yang gerak arah horizontal Dan atau gerak vertikal ke arah sumbu Y Dimana posisinya Ini dinyatakan dalam X Yang vertikal dinyatakan dalam Y Nah bagaimana kalau Sekarang geraknya misalnya di Dua Tiga Dimensi Kita coba cek Tinjau Yang gerak Dua dimensi Ini kita bisa memanfaatkan Koordinat kardesius Dimana Yang mendatar kita kasih Simbol sumbu X Dan yang vertikal sumbu Y Posisi Y Nah posisi misalnya sebuah titik Kita sebut saja misalnya ini titik A Itu dinyatakan dengan sebuah vektor posisi Nah nanti nih silahkan di flashback lagi di materi vektor Bagaimana menggambarkan vektor secara geometri Jadi biasanya ada garis ada panah Itu menandakan arah vektor Ini disebutnya vektor posisi Kita pakenya R Nah vektor posisi ini Dia pastinya Punya yang namanya komponen Ini proyeksi ke Posisi X nya Diproyeksikan ke sumbu Y Ini Posisi Y nya Nah disini Ada vektor Satuan Di koordinat kardesius Jadi kita sebut X I Yang ke atas kita sebut Y C Vektor-vektor satuan di koordinat kardesius Ini kalau dua dimensi nanti Di Z Vektor satuannya Di koordinat Di sumbu Z adalah K Nah lalu Posisi Dengan begini kita bisa nyatakan dengan R Itu merupakan Posisi di X Dengan vektor satuan I Ditambah posisi di Y Dengan vektor satuan di J Ini merupakan vektor posisi Untuk kasus dua dimensi Sumbunya apakah harus X sama Y Enggak ya Terserah mau bidangnya Pas ke bidang XZ GZ Bagaimana kalau digerak Tiga dimensi Posisinya ini akan kita definisikan Kayak gimana Nah sebenarnya Sama aja ya Cuma sekarang koordinatnya kita gambar sebagai koordinat tiga dimensi Gini Ini misalnya sumbu X Nya kesini Di sini Z Nah Misalnya juga kita punya Posisi A tadi Dia digambarkan di ruang tiga dimensi Maka ini vektor A nya Saya kasih tanda panah dari titik original Ini vektor RA Lalu ketika kita proyeksikan Lalu ketika kita proyeksikan Posisi X nya dimana Ini kita bisa Itu Y Ini kita sebut Y dengan vektor satuan J Lalu di sini vektor Nya ke arah X Di sini X Dari vektor satuan I Dari sini Z Jadi ini Z Ini vektor satuan K Posisinya Bisa dituliskan sebagai Posisi di X Y Posisi Y Ini vektor satuan J Plus posisi Z Ini vektor satuan K Nah ini untuk Menyatakan posisi Di 2 dan 3 Dimensi Pertanyaannya sekarang Besaran-besaran Yang terkait dengan Vektor posisi ini Nah kita tahu Kemarin sudah belajar Bahwa ada 2 besaran Yang berkaitan dengan Posisi benda Yaitu perpindahan dan jarak Nah tapi karena di sini Kita sudah bahasnya Khusus vektor Maka kita akan bahas Tentang vektor perpindahan Yang pertama kita akan bahas Vektor perpindahan Kalau di 2 dimensi Nah ini misalnya Gerak suatu benda Di bidang 2 dimensi Saya gambar lagi Di bidang X Sama Y Itu gerak vektornya Atau gerak bendanya Bisa dinyatakan dalam Posisi perubahannya begini Mintasannya Misalnya ya Nah misalnya ini kita tentukan Kita pengen mengamati nih Perpindahan dari titik Sini kita namain titik A misalnya Terus kita kasih Berarti Vektornya disini kan Ini Vektor posisi A Dan pengen kita amati Perpindahannya ke titik B Disini misalnya Titik B Kita gambar juga Vektornya Atau posisinya Titik B Berarti kita akan punya Berarti kita akan punya Untuk posisi A Vektor posisi A Kita akan punya XA Gitu kan Dimana vektor satuannya I Dan Didefinisikan Ke arah Y nya Y A juga Dia Vektor Satuannya J Yang si B Yang si B juga sama B RB Dan kita kalau menurut vektor itu harus ada Simbol besaran Terus Tanda panah di atasnya Itu jangan sampai lupa Dan kalau vektor satuan dikasih topi di atasnya Itu jangan sampai lupa Lalu posisinya si B Dinyatakan dengan XB I Dan YB C Definisi perpindahan ke A ke B Berarti vektor perpindahannya Bisa kita Gambarkan disini Kita hubungkan titik A sama titik B Dengan Karena vektor Perpindahannya dari A ke B Maka tanda panahnya kita kasih di B Nanti mungkin bisa di flashback lagi Matari Bagaimana kita menjumlahkan dan mengurangkan vektor Secara geometri Ini disebut delta R Vektor perpin Dia vektor berarti dikasih tanda panah Nah kemarin kita mendefinisikan Perpindahan itu adalah Apa kalau digerak satu dimensi Digerak 1D Itu perpindahan Delta X itu adalah X Akhir kurangi X awal Atau bisa juga Kalau kita simbolnya 1 2 Ya X2 men X1 Atau kalau dari Perpindahan dari A ke B Berarti X akhirnya adalah XB Berarti XB men XA Sama juga di Gerak 2 dimensi Berarti Perpindahan Benda yang bergerak Sesuai grafik di atas Dari Titik A ke Titik B Itu bisa kita Kasih gini Perpindahan dari A ke B Berarti adalah Selisih Dari posisi Akhir Kurangi Posisi Awal Dan ini sama-sama Vektor Berarti kita Jebarkan RB tadi Adalah XBI Plus YBJ Itu kan Dikurangi RA nya adalah XAI Plus YAJ Dalam penjumlahan dan pengurangan Vektor ini hanya bisa dilakukan Ketika Vektor satuannya sama Berarti Ini kita akan dapatkan XB Men XA I Plus YB Men YA C Jadi kita bisa simpulkan XB Men XA ini adalah Delta DX Jadi kita bisa tuliskan Delta XI Plus Delta Y C Nah ini adalah Perpindahan Gerak partikel dari A ke B Lalu selanjutnya Kalau misalnya ini Tiga Dimensi Ini bagaimana Ya sebenarnya tinggal ditambahin Tadi gak cuma XJ ya Tapi XJZ Itu semuanya Misalnya Tadi saya Gambar lagi Grafiknya Kalau tiga dimensi Ini X Ini Y Ini Z Misalnya gerak bendanya tadi Lintasannya begini Misalnya Lalu kita pengen Tahu juga Misalnya ini titik A Berpindah dari titik A Tengah titik B Dimana Ini vektor Posisi A R A Dan ini vektor Posisi B R B Dan kita juga bisa definisikan langsung disini Bahwa R A Itu adalah X A I Plus Y A J Plus Z A K Vektor satuan Kesumbuh Z A Lalu R B nya X B I Plus Y B J Plus Z B K Nah coba kita sekarang cari Vektor Perpindahan Dari A ke B nya Sekali lagi R A B Itu berarti kita harus mengurangi dari Posisi awal ke posisi akhir Kalau kita lukiskan ya berarti disini Delta R Dari A ke B Atau kalau saya tulis gini R A B Nah seperti tadi Berarti kita tinggal Posisi akhirnya Dikurangi Posisi Awalnya Berarti kita punya X B I Plus Y B J Plus Z B K Akan dikurangi dengan Posisi A nya X A I Plus Y A J Plus Z A K Yang kalau kita tadi Harus sama Vektor satuannya harus sama Itu berarti kita akan punya X B Min X A I I Ditambah Y B Min Y A J Plus Z B Min Z A K Dengan kata lain Berarti ini Delta X I Plus Delta Y J Plus Delta Z K Ini Vektor Perpindahan Dari A ke B Kita kalau mau lebih Spesifik Ini berarti Perpindahan Dari A ke B Ini kita kasih Nah ini Perpindahan Di 2 dan 3 dimensi